P.A.C.G.P. Ancor Bangil memiliki kader yang sangat luar biasa Beliau bukan dari keluarga yang sangat kaya raya Beliau tidak mempunyai gelar ustad Beliau tidak mempunyai gelar kiai, gus, apalagi habib Beliau meniti karir di Ancor mulai menjadi anggota ranting Naik jadi ketua ranting Lalu dipercaya untuk menjadi direksi media Ancor Bangil Yang waktu itu hype sekali Setelah itu mendapatkan dukungan dari teman-temannya Untuk mencalonkan diri menjadi ketua P.A.C.G.P. Ancor Bangil Dan di periode 2022-2024 Beliau menjadi nakko dan P.A.C.G.P. Ancor Bangil Siapakah beliau? Terima kasih telah menonton! Beliau memiliki visi terwujudnya Ancor sebagai rumah besar milenial yang religius Bermatabat dan tangguh dalam menghadapi tantangan global Untuk mencapai sebuah visi yang mulia tersebut Tentunya harus ada misi-misi yang harus dijalankan Misi beliau yang pertama yaitu Menguatkan itikat tradisi dan nalat gerak ahli sunah wal jamaah anah dia Misi yang kedua yaitu Meningkatkan konsolidasi dan tata kelola administrasi organisasi berbasis single sing on Misi yang ketiga yaitu merealisasikan LKP atau lembaga kursus dan pelatihan sebagai wadah peningkatan SDM dan skill anggota P.A.C.G.P. Ancor Bangil Kurang enak opo Program pertama yang beliau lakukan ketika menjabat sebagai ketua P.A.C. yaitu Turba Sejalan dengan misinya yang kedua yaitu meningkatkan konsolidasi Beliau Turba ke ranting-ranting se-P.A.C. Bangil Untuk mendengarkan aspirasi para anggota-anggota ranting kepada pengurus P.A.C. Mantap ya pokoknya Kegiatan Turba belum selesai 100% dilakukan Ketua P.A.C.G.P. Ancor Bangil Menginstruksikan kepada badan Ancor Ati Rangkoba P.A.C.G.P. Ancor Bangil Untuk mengadakan event P.A.N.R.K Bekerjasama dengan BNN Kabupaten Pasuruan Bekerjasama dengan ISP Kabupaten Pasuruan Bekerjasama dengan TV9 Kabupaten Pasuruan Kurang jatuh ya Allah Ngeri gak? Sebagai upaya menjauhkan subaran narkoba Di kalangan pemuda badan Ancor Anti-Narkoba Tobaanar menggelar perlombaan BNN Kabupaten Pasuruan Mobile Legends Apapun masalah kalian Sebesar apapun masalah kalian Narkoba itu tidak akan menyelesaikan masalah kalian Terima kasih telah menonton! Pencapaian lain ketua P.A.C.G.P. Ancor Bangil Pada periode 2022 dan 2024 Yaitu mengaktifkan kembali Dua ranting Atau membentuk lagi Dua ranting yang belum terbentuk Di Kecapatan Bangil Yaitu ranting Bendomungal Dan ranting Latte Godek-godek toal Di periode ketua P.A.C.B. Ancor Bangil ini Di dunia kebanseran juga melakukan edukasi-edukasi Mengenai kebanseran dan kenatotul ulamaan Di beberapa madin di Kecamatan Bangil Bagus itu Kami juga telah melaksanakan BKD Pelatihan Kepemimpinan Dasar Di periode ini Kami juga telah melaksanakan BKD Kami juga telah melaksanakan BKD Kami juga telah melaksanakan BKD Dan tak lupa juga Ketua kami telah melaksanakan BKD Di beberapa warga Di Kelurahan Bangil Mantap dong Alhamdulillah Hari ini kita melaksanakan BKD Dalam rangka Harla NU ke-96 Dengan tema Merawat Jagat Membangun Terhadapan Alhamdulillah 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 Orang bersedekah Jukat dengan Allah Jukat dengan surga Takkan berkurang Harta yang sedekah Akan bertambah Akan bertambah Allah Maha Kaya Yang mahal pemurah Yang akan mengganti Dan membalasnya Dan sesuai dengan misi beliau yang ketiga Beliau sukses menyalurkan Beberapa angkotannya Untuk menjabat Sebagai BPK Ataupun PPS Ataupun Pantarli Ataupun KPPS Di Pemilu Dan Pilkada Indonesia Tahun 2024 Keren Keren Berhasil 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 Di masa predonya Beliau Beliau sering Men-support Kegiatan-kegiatan Besar Yang diadakan Oleh Natotul Ulama Ataupun Swayat Down The Street With Your Red Lips And Funky Beat You Better Hold Your Head Up To The Sky I'm Gonna Roll With You Till The Day I Die Swing Those Hips Around Can't Stop Roll Back Down My Ladies Short Half In A White Always Down Ready To Ride One By One Billion By Billion Can Hold Up Half The Sky Raise Your Hand If You're Ready And Willing If You Know It's Time Time For You To Up Peace To Get To 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan yang terakhir Beliau berharap Di tahun 2030 Memiliki seribu kader Di wilayah PAJGB Ancur Bangil Itu saja dari saya Saya mengucapkan terima kasih Banyak kepada Semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi Semoga PAJGB Ancur Bangil Tetap Terus maju dan terus Memberikan manfaat kepada masyarakat Khususnya di wilayah Kecamatan Bangil Wallahummafikillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton